Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Zaini Abuy Hari ini atau pagi ini Kita sekarang sudah berada di Kota Mekah, tepatnya di daerah-daerah Distrik Al-Awali Dan rencananya hari ini Kami mau ke daerah Jeberrohmah Untuk melihat Rombongan jemaah umroh yang dari Indonesia Dan juga dari beberapa negara lainnya Tadinya saya Diundang oleh salah satu sopir Teman di salah satu perusahaan Terbesar Arab Saudi Yaitu Abu Sarhat Tapi sayangnya saya kesiangan bangunnya Harusnya jam 6 saya sudah sampai di perusahaan Abu Sarhat Dan saya baru bangun Jam 6 Sayang banget Tapi hari ini di jadwal ulang Saya mau ke rumah Mas Awi dulu Dan insya Allah nanti bareng Mas Awi Ke Jeberrohmah Masya Allah Kita sekarang sudah sampai Mau parkir mobil dulu Dan kita sudah sampai di depan rumah Mas Awi Kita langsung mau ikut Mas Awi Assalamualaikum Mas Awi Gimana kabarnya? Sehat? Masya Allah Dingin juga ternyata disini Mas Awi Kita mau beli sarapan dulu ya Pak Oke siap Maksudnya nanti sarapan juga kita Iya Oke Mau sarapan apa? Sarapan ala Arab atau Yang mana ajalah Terselam Mas Awi Atau Sarapan nasi Masi pagi Kan ada disini Apa? Pagi-pagi nasi Ada di Begala Kalau mau beli Sarapan Arab aja Mas Awi Sarapan Arab Yang simple aja ya Iya Berarti sarapan Biljubun Eh Fatirah Biljubun Nah kita sekarang Mau sarapan dulu Mau beli sarapan dulu Di kota Mekah ini guys Mantap Kita sarapannya Fatirah Mas Awi Iya Fatirah Biljubun Ini salah satu Apa ya Sarapan favorit saya Di kota Mekah Iya Nah gimana sekarang Dari mobil metik ke manual Mas Awi Tapi ini untuk Biasa ya Yang bukan Yang dulu Bukan Ini kan mobil saya Maksudnya itu Oh bukan Mobil dinas Kalau mobil dinas Ada Yang mobil metik itu Kan dulu kan Kayak gini Tapi warnanya putih Dulu yang biasanya pakai adventure Itu yang nalilahi Diganti lagi Seperti ini lagi Tapi masih Lebih tua lagi Nah maaf Sewaktu Mas Awi Dulu Mugok di Jeddah Itu pakai mobil apa Nah itu dia Waktu itu Mobilnya itu Oh saya teman kamu Waktu itu Ya Itu mobilnya udah digendong Udah Digendong Pakai mobil besar Habis itu gak bisa dipakai Terus udah Mobil dijual Untuk cuma laku 4.500 Gendongnya aja Bayarnya 2.000 Wah Gendongnya itu dari Jeddah Ya perbatasan Makkah Masuknya Kok mahal banget Mungkin karena Ini ya Jauh Jauh Hampir 100 kg Saya dari taif 500 Mas Awi Ya mungkin Gak tau juga Orang Aduh Kayak gini Piyawo Macet Penuh Mas Awi Iya Bapak lain aja Bapak lain Tapi gak ada lain Ya udahlah Bukan di mana Bukan di mana Bukan di mana Mungkin Bukan di mana Bukan di mana Bukan di sana Oke siap Ini masih pagi Nanti mungkin Jamaah Jatangnya Sembilan Ya mungkin Sembilan Gak apa Jam Sembilan Kejabatan Aroh Gini Enaknya Kalau mobil Kayak gini Ini aja Ini Jadi kita Gak mikirin Bensin Irit ya Iya Kita gak mikirin Harganya juga Murah Harganya Murah Cuman 40 Alalah Jadi gak Sampai Setengah Kalau Kejetah Empat Kali Itu Full Jadi 30 Rial Itu Bisa Untuk Kejetah Itu PP Empat Kali Empat Kali PP Bukan Jalan Doang Empat Kali PP Jadi Saya Maka Ini Hampir Dua Minggu Sisi Sekali Baru Ngisi Mudah Terus Mudah Bukan Macikan Saya Sendiri Kembali Pertama Dikasihkan Saya Mobil Ini Masih Termasuk Mobil Buangan Jadi Dirawat Karena Mobilnya Sarikah Sarikah Mobilnya Banyak Kan Mungkin Mobil Sudah Gak Mau Dipakai Untuk Dipisikan Saya Kan Saya Bawa Ke Pengkel Oil Traction Pocok Dukis 500 Wangsa Sendiri Terus Remnya Blong Remnya Keras Itu Menyata Itu Vakum Masuk Angin Atau Karakan Vakum Untuk Kumpai Dalamnya Karet Jepol Ganti Habis 180 Ini Masih Ada Lagi Saya Dimana Jadulah Gede Soalnya Spare Part Nya Rp1.400 Belum Belum Biaya Masangnya Tidak Rp300 D-Max Walaupun Mobil Dua Ini Belum Pernah Dipakai Taprakan Mobil Kalau Dipakai Taprakan Kita Mau Cek Ada Apa Di Bagalah Indonesia Oh Ini Bagalah Indonesia Mekah Ini Kita Lihat Ini Daerah Mana Mas Awali Masih Masuk Awali Kita Langsung Masuk Ke Toko Indonesia Kita Lihat Sarapan Di Mekah Ini Seperti Apa Kita Langsung Masuk Kedalam Assalamuala Terim Ternyata nah ternyata sama aja ya dan ini juga nah disini beda namanya nah tahu kopong mas ya tapi disini namanya tahu kopong mau nasi atau apa aja ini mana aja gorengan aja mas ternyata disini juga ada nah ini ya mantap ini ada martabaknya besar-besarnya masawi ntar saya mau ngambil ini nah kita sekarang sudah sampai di tempat tinggal masawi jadi sebelum ke Arafah Insyaallah kita mau ke sarapan dulu sini aja masawi ya Iya ini lokasi baru Masawi belum pernah lewat masuk sih Masya Allah sekarang beda dulu kita muter-muter sekarang lebih keren Masya Allah mantap sekarang apa ini Sony Mas ini gigabyte gigabyte studionya yang saya tanyakan ke kamu itu enggak bukan ininya subwoofernya Sony ya Nah kita sarapan dulu kita sarapan dulu ayo Aduh biasa bujangan kayak gini Bismillah bujangan bujangan nah pagi ini sarapannya di Mekah ada rawon kalau di Jeddah itu jarang ada toko Indonesia jual sarapan nasi rawon benar Masawi belum pernah saya nemu ya kecuali di restoran baru kita nemu nasi rawon kita keluarin semuanya aja buah ini kok beli jajanan juga ini Aduh ini buat ini Masawi apa ini eh martabak ini ya ini manis kayaknya ini martabak bangka oh bangka itu iya bangka beli itu eh kayak kita keluarin semuanya karena kita hari ini disamping mau pakai adventure kita gerbok rumahnya youtuber terkemuka di seluruh dunia nah ini ada nasi rawon terus pokoknya lengkap tahu kopong atau tahu sumedang ya nah ini apa Masawi nasi campur rasa ya nasi campur ya mantap ini nah ini studionya Masawi sekarang udah makanya makin luas atau gimana ini iya jadi kamar saya dulu tuh satu kan iya kan disatukan kalau dulu kalau dulu cuman segini ini tembok iya memanjang temboknya dihilangkan inilah ini jadi 2022 saya itu fasilitasnya lebih mantap nah semuanya lebih mantap lagi peralatan peralatannya lebih keren langsung di review Masawi oh iya nasi rawon mau makan apa masawi ah terserah ini kan enggak aja yang bone makan duluan soalnya banyak banget jadi susah milihnya juga susah milihnya iya karena nasi rawon kalau di kita udah biasa Masawi ya pagi-pagi makan nasi ini juga masih anget ini tahu kopongnya agak beda dengan yang di kota jeda di sini ukurannya lebih besar lebih mengembang cabainya cabai lokal ini enggak tahu pedas Pak nggak mantap nah sambil kita berdiskusi tentang dunia cuaca paling dingin di kota Mekah berapa masawi eh paling dinginnya sekitar 15-16 yang puluh eh 10 nggak nggak nyampe 10 nggak nyampe nggak sepatutnya di Madinah iya kalau di manisnya kan lebih lebih dingin ya lebih dingin lagi lebih colok enggak pakai nanak pakai nanak pakai nanak kalau ikan cabil ayo kita mau sarapan apa saja ini aduh saya juga bingung ini 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 ada rawon semuanya rawon ini rawon aja coba mas rawon Mekah ya rawon Mekah oke rawon Mekah ini baru pertama kali saya makan nasi rawon khususnya di Arab Saudi bukan di restoran ya di Bugarai Indonesia baru pertama kali saya menemukan nasi rawon agak ingin kalau nasi rawon ini berkuah masawi ini berkuah iya berkuah ya udah ini nggak apa-apa ini ini pakai ini enggak pakai apa apa namanya karsasa enggak enggak ada yang besar yang mau pakai itu iya 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 tapi enggak masuk ke ini mas iya 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 enggak tahu itu enggak ada ke motherboardnya malas enggak ada motherboardnya itu colokan untuk harus menggunakan kart dari motherboard langsung itu enggak ada coba-coba kita cek di sini coba itu ya kalau pakai karsasa warnanya itu ininya lebih tajam mungkin enggak kepakai enggak tahu ah ah kemarin kan saya pernah banyak kak antem itu kan ini coba ini koreksi ini 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 jadi kemarin itu kan saya pakai filmora iya pakai filmora ketika rendering dia mati kan kuat kan ini saya tanya power supply harganya berapa berapa power supplynya itu 300 yang berapa yang gold mungkin yang pokoknya yang setara dengan minyak saya ini gigabyte ini ini walaupun ini power supplynya juga gigabyte terus saya akhirnya konsultasi aja dengan sama jangan-jangan ini bukan power supplynya gitu loh terus enggak mungkin itu prosesornya apa itu kayak semacam pastanya itu loh makjunnya itu loh oh itunya kurang makjunnya itu udah kering gitu loh jadi panas akhirnya saya bongkar kan saya kasih odol gitu loh iya woi bagus bagus lagi jadi enggak ada kendala sekarang iya disana overheat lagi overheat betul tapi ini belum 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 itu belum saya gunakan masih saya masih menggunakan yang core i5 ini enggak core i7 core i7 ini saya beli berapa aja nih berapa 600 600 PC nya doang PC nya doang tapi cpu nya doang kami mau sarapan dulu kita coba nasi rawan Mekah ini lah sarapan di kota Mekah bersama Zaini Abwi dan Mas Awi Mas Awi jadi kita itu hampir 5 tahun enggak temukan sama Zaini Abwi karena Zaini Abwi itu sempat sempat apa vakum vakum berapa tahun vakum itu? 5 5 tahun? hahaha 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 bener 5 lah bener 6 ini kayaknya udah 6 yang baru-baru baca pengen yang udah udah berbesar berhenti youtube itu youtube itu sebetulnya mudah ya ini Abwi yang sulit itu kita berkonsistensi youtube itu dan fokus ke youtube itu jadi banyak orang yang mengatakan saya pengen youtube eh saya tidak pengen youtube nah disini Mas Awi punya pohon sayuran Bamiya ini gak berbuah pohon lemon ini jarjir bab dunis ini jarjir ini jarjir ini bagunis ini Bamiya mantep kan ini nanti bentar lagi aja ini nanti kurma ini berbunga Masya Allah kasih kabar kalau udah berbunga atau berbuah masawi kalau nanti waktu ngawinkan kesini aja oke siap nanti ada tutorial cara mengalinkan kurma baru banyak tanya-tanya belajar bertani nanti ya sekarang lebih bagus kalau dulu kan gak ada ini karpetnya iya masih tanah biasa Masya Allah keberkala jadi kan dulu vlognya kali ini saya doakan untuk semua para subscriber mudah-mudahan dilancarkan rizkinya dilancarkan segala aktivitasnya dan insya Allah dimudahkan jalannya untuk bisa ke Mekah dan ke Madinah Al-Munawwara amin sekian dulu dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh